Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan doakan suaminya agar bisa menikah lagi Saya ulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bangun lagi Alhamdulillah Al-Nadhi khulak al-mawta wal-hayata liabaluwakum ayyukum ahsan wa amla Wahual azizul gufur Ashad an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Shahadatan tunajji koiluha min azabin alim Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Al-mabautu rahmatan lil'alamin Wala nabiya ba'dah Allahumma fasalli wa sallim ala haza nabiya kareem Uusikum wa napsiya bitakwa Allah Fakada fazal mutakun Wa qulallahu ta'ala fi kitabihi l-kareem A'udhu billahi minash shaytanur rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa adabalana mafala wa nasiya khanukah Wa adabalana mafala wa nasiya khanukah Kul yuhyiha Kul yuhyiha Alladhi Anshah A'udhu 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 Yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terkhusus yang saya hormati dan saya banggakan Para tokoh agama Tokoh masyarakat Tokoh pemuda Tokoh perempuan Kecuali tokoh baju dan tokoh surya Alhamdulillah Alhamdulillah Masarumalani kareng allahu subhanahu wa ta'ala Kareng iyalibba ampak jari yaitan lasaka kambayatuhun pak kareng iyalibba ampak jari yaitan matiyah Sanggila gilanduri aneh banggiyah Lantaran ni anana pak jari matiyah kareng allahu subhanahu wa ta'ala Sanggila aneh banggiyah Niyakina pasibuntul kareng allah ta'ala ditampakkan aneh Walaupun tentunya Kita semua ini turut berduka cita Atas meninggalnya orang tua kita keluarga kita Dain ngambu almarhum Hadirin Om muslimin dan muslimat Sidan jamaah tazkiratul maw Yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bunda ku cini kebat tuan tangga sehingga ni bangi yang luar biasa ni Pijajaman taman diri risada kuangir hanggacara tasriya Tapi baru samalam ini luar biasa jamaah Ini juga tangga ternakku sidik Alhamdulillah Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Andai banggiyah pun dalam bicara tu mati tuan Ku rasa tidak asim lagi bagi kita Karena kena kena bangi ya Pun atik tene bushanan rosalah di jadwalku sudah 1659 sisa abu mengandang bilangan 58 itu mati mulai dari pangkip sampai bantai bahkan sampai di selamisi barat dan siapa ustazan yang tidak tahu mati hadirin Tuhan ini bagaimana beri kugasin dia kehadir mati itu terdiri dari yang empat huruf M, A, T, I disingkat mati pakai lembuana menuju akhirat tempat istirahat kalau definisi daripada mati kematian itu ada dua pandangan yang pertama kematian menurut orang-orang kafir kalau menurut orang kafir kematian itu dianggap kehancuran hancur minta lasak ku jama-jaman ku bisnis ku usaha ku pangkat ku jabatan ku semua hancur sehingga ngapai anda tahu kafir kakaknya embal lagi mati agak pernah malam mati itu kafir yang kedua kematian menurut pandangan Islam kalau menurut Islam kematian itu hanyalah perpindahan jadi anggur yang anggur yang anggur yang anggur yang anggur seluruh yang hadir malam ini kita semua sudah tiga kali pindah alam alam pertama namanya alam roh alam kedua adalah alam kandungan alam ketiga adalah alam dunia yang kita tempati sekarang ini sudah berada di alam yang keempat namanya alam kubur atau alam barzah berapa lama kita berada di alam roh 40 hari yang pertama setelah bercampur air mani antara ayah dan ibu 40 hari yang kedua sudah menjadi segumpal darah 40 hari yang ketiga sudah menjadi daging 40 hari dan tiga sama dengan 120 hari 120 hari sama dengan 4 bulan berarti patah bulan di kareng ilalang di alam roh punakandang waktu patah bulan itu sudah nungkap niat mi mataya niat mi tulia niat mi kamurwa niat mi lilaya niat mi limaya niat mi bangkinga maka datanglah Allah niat dibatuhkan dengan Allah dan apa sumpah di roh Allah ta'ala karena manusia itu sesungguh yang penupa Allah membukukan di dalam Al-Quran Allah yang mana kira-kira dia tahu dia tahu bulan dia tahu sampai bulan bahkan ada sahabat tadi ruang puluh apa bulan di tian ruang tahu subhanallah mingguh minca kira-kira kita menyebabkan sahabat punah 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 tu tiana ngemakna kita menyebabkan salah pagi bulan luar biasa di Eckola coba yg segera sirus dapati 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 kira-kira 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 kita sani tapi begitu lahir anaknya luar biasa tidak pernah diulang dua kali langsung dihafal bagaimana matang betul dalam kandungan 24 bulan alias 2 tahun tapi pada umumnya manusia Quran dari alam kandungan hanya 9 bulan hari pertama kita pindah di alam kandungan Allah mengutus satu malaikat dengan membawa empat catatan catatan yang pertama adalah rezeki catatan yang kedua amalan catatan yang ketiga ajal dan catatan yang keempat adalah takdir baik dan buruk cilakah ia dikauh pakai makanya jangan merang kadang ada tetangga kita gunung nampak ibarat bahasa kita segera tujuh alam kandungan alam pajama segini kita pakai terwinkan terapi ketika pasaran amat yang boleh nunggu segini tersepuluh bangiya akhirnya pajam 12-1 bisa kumpul dengan keluarga ini kita pun dikauh kita tidak bisa biasa-biasa ada juga orang kerjanya cuma santai main-main saja tapi hidupnya lumayan itu pun ada kenapa membuktikan apa makanya tujuan hidup kita di dunia ini bukan mencari duit tujuan hidup kita di dunia bukan mencari duit apa di alladhi khurakan mawta wal ayata liyabaluwakum ayyukum ahsanu amalah kadangkala ta'ala dapat jari matiya dapat jari tungi tala segar untuk apa? ayyukum ahsanu amalah untuk menyempurnakan amalan-amalan kita samba aja yang dikarempa rani balikir tumpuk nandainua kabunah samba yang tak balik yakin dan percaya salah satu contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam rumah yang pertama dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam di muka bumi ini adalah Ka'bah yang berada di Makkah tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berduli tetap diselesaikan Ka'bah dibangun sampai selesai selesai Ka'bah dibangun namanya Nabi dan Rasul apa napa dari Allah Ta'ala pasti dijabah tapi Nabi Ibrahim alaihissalam kena nalibba napa dari Allah Ta'ala oh kerempuan Allah Ta'ala datangkan berasmu dari Thailand datangkan geramu dari Indonesia terutama keempat yang jari puntu Nabi Ibrahim tidak pernah minta apa jelapalah Nabi Ibrahim alaihissalam dari Allah Ta'ala oh kerempuan Allah Ta'ala jadikan hamba-hambamu orang yang gemar melaksanakan solat wabba na aqimussalam segini apa kajian ini tadi mempapalahan dari Allah Ta'ala Nabi Ibrahim alaihissalam riba kagiannya sambal ngasih mito'atir menentukan perik segini apa kajian riba kagian riba kagian riba kagian riba kagian tidak buta tapi semua makanan ada di makkah semua wawahan ada di makkah coba kutahan nanti ini mereka bakal lambat di makkah ajitimu dia bergitirati dia bergitirati untuk kalisi untuk kalisi semua segar karena tidak ada pohonnya dari mana itu dari Allah yang jadikan yang jadikan terima kagian kurnari apa Tawab dan Sa'i di Masyarakat makan katanya tidak pada pada tahun pertama kita ambil harumah yang di Masjid Nabayu Medina tidak ada pada pada tahun pertama tapi wukum di Arapah si paham paling pada pada kasih kita bantu pada pada itu setiap makan ada buah pernah ada kata ada kira-kira berusaha puluhnya ini apa kira-kira kamu ada orang tak kenapa jadi terima kasih bersyukur ayam 28 ketika biasa elly nana pada berabar ber rit hadirin muslimin dan muslimat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah s.w.t kenapa demikian? karena terima kasih minta maaf cipu andren terima kasih pada musuh jadi pun insyaallah pasti makmur ini ini berkiribah saya berikan siang sudah 8 hari mulai dari tanah semalam hari apa itu dimengibu subhanallah jadi pada saga orang lain dari semoga lain dinosaur subhanallah nabi ayyub alaih salam jangan lalu-lalu bayangkan nabi ayyub alaih salam jangan lidahku dan hatiku dimakan ulat bagaimana aku menyebutmu ya Allah bayangkan nabi ayyub alaih salam saya sangat bersyukur jadi ada semua hikmahnya itu hadirin berapa tahun sakit tidak perlu dokter tidak ada yang datang beriksa dokter jadi kita harus kembali kepada Allah lihat jatuh cinta mahirnya Allah ila ga na'ubu wa iya ga nasta'in kita harus kembali kepada Allah semua manusia punya masalah tidak ada yang tidak punya masalah tapi selama manusia masih normal pasti punya masalah dan setiap masalah Allah bisa menyelesaikan yang dia minta Allah apa sampaian tadi keren perangin ibadiki segal sabar tak keren juga sabar apa-apa nojir kekeringin Lata Allah perlukan sabar keren juga salah satu sama yang kita wah hadirin muslimin dan muslima sidang jemaah atas kiratul maut yang sama-sama sehormati keren insya Allah yakin dan percaya Allah santa pasti badiki pernah ada seorang sahabat anda sahabat kan putani kasar tuduh tidak ada sumber air yang bisa mengairi sejenak pakaian bagaimana sudah ada air yang bisa memasahi tubuh bulung tuan dan juga tidak ada apa kejadian dia salah surat dua rekaan dia pakai sabar sunar ruang rekaan aku tak ada yang mau terpeganggu korna yang tidak banyak mau posi atau ada air yang bisa menghidupkan tanaman bulung juga Tuhan dia pakai sabar sunar ruang rekaan dia pakai sabar sunar ruang rekaan dia pakai sabar sunar ruang rekaan dia tak ada lagi berjalan ke punnya bagaimana sudah ada air yang bisa memasahi tanaman bulung tuan dia tidak pusing tetap berdiri luas-ruang rekaan sholat lagi dia beri sabar yang apa kejadian dan aku tak ada yang banyak guna nanti kamu tukul ya ta'ala salamulamu lakala alhamdulillah Tuhan sudah ada hujan hal yang jadi masalah ini hujan dari Tuhan hujan itu hanya terjadi di kawasan kuburnya saja Tuhan di luar kuburnya tidak ada hujan subhanallah sehingga apa kejadian yang mau terhibat lana batu maribat lana ini bagi nuhuru beri batu nuhuru bahasanya itu makan siang aku tak ada yang bener ma bagaimana hidangannya sudah siap bulung Tuhan dia mukaan rancun di medjanya mingga tina bakat luka apa kejadian diambilkan wuduk sudah wuduk ya sholat-solat lagi dua rakaat dia bisa bersunar ruang rekaan tanya lagi istrinya ma saya lapar sekali nuh dia muka dokan nuh mingga tina bakat ke Tuhan bagi nanti sahabat kaya kulit nilai contoh ikat luka nabati yur pala tidak kandungkan agak bersih bagi uri ya bagi uri sempa ibu sempa subhanallah kalau sahabat nabi dia pulang tidak ada ikan langsung sholat-solat ruang rekaat ketiga kalinya sholat-solat ruang rekaat saya lapar sekali nuh bagaimana sudah dalamnya dia muka dokan nuh apada kada beli nuh Alhamdulillah Tuhan niyamu aku tanya ibu rana nuh dari mana itu Alhamdulillah Tuhan niyabali yang mahalan bagi orang yang gimana itu tangga ya Alhamdulillah itu berkata apa? sholat makanya anda patut jemikadana nabi kita as-salatu miftahul khair na'iyah sambayanga ajarikun ciri kambaka bajikanga wa Tuhan agana pula sambayan tau pahadi insya'allah meringat minang ngasih pahadi mingga pula sambayan tapahandra na'udzubillah hadirin dan muslimin dan muslimat dan jemaah tazkiratul ma'ud yang insya'allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau kita perlu betul-betul berjihad berjual di jihad Allah jangan takut lapar Allah maha kaya jangan kita sombong tak kambah bila kajarinya mendingan ronokai agak mendingan ronokai tujara dikandalkan ilmunya ulu aku apu pasti niya racuna isiwini ngangang ronokai ya anjar atriah nungyil taruh ya di Sabalaparu ada luhterisit yang datang masing perinjibrilea tetap ternyata mati ulu kakai andri ji ulu kak isolong karekarekala taloi wa mautitum illa minal ilmi illa kualila ilmunya karekala ternasari yang bisa nunggu jika bagi-bagi jangan tengah sombong dengan ibu bagaipun hebatnya nabi sulaiman alaih salam nabi yang paling kaya diantara semua nabi bayangkan karek anju halaman ruban nabi sulaiman alaih salam kurang lebih satu hektar kiri-kirinya ada yang terbuat dari emas tidak ada orang kaya di dunia kiri-kiri ya emas kalau ada kiri dari buddha kiri luka ini udah asal dari kepala nanti ada satu kesalahan nabi sulaiman alaih salam pernah bangga satu kali karena dia terlendangkan hartanya apakah nabi sulaiman alaih salam ya Allah ya Tuhan kami saya mohon kepadamu ya Allah satu hari saja saya akan memberikan makan dari seluruh mahlukum apakah nabi sulaiman tidak apa-apa silahkan besoknya begini tidak tanya nah kalau tanya kemana nabi sulaiman bagaimana sudah siap hidangan yang sudah siap ya Allah datangkan mahlukum hari ini seluruh mahlukum untuk satu hari saya kasih makan begitu sempurna itu nabi sulaiman alaih salam sedangkan apa kejadian nah karena nabi sulaiman sudah siap Allah subhanahu wa ta'ala mulai mahluk mulai mahluknya dari ikan apa yang terjadi apa yang terjadi nabi sulaiman alaih salam baru satu mahluk baru ikan nabi balau nabi ular nabi sapi nabi sulaiman nabi sulaiman alaih salam ini apa yang terjadi nabi sulaiman alaih salam bersujud bertahun-tahun dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ya Tuhan kami saya termasuk orang-orang yang saling yang kaya yang mahu kuasa hanya unkaya Allah hadirin kaum muslimin dan muslim aksi dan jemaah tazkiratul mahu yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini ke catatan yang ternyata di bawah malaikat amalah jadi amalah yang dikirim padahal ini bajikir tumpuk dan dari nuah catatan yang ketiga ajal jadi ini kadang ajal yang kering alam ila langit keribatana menerontan semengengeng ikan di Allah ta'ala ikanlah mati gerringko ikanlah mati silapko ikanlah mati tuburko ikanlah mati talak kunnalle tsunami ikanlah mati maikunalle abba ikanlah mati na tujuku kunturu ikanlah mati maanakko ikanlah mati na sambung ke tinro semua sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya baru-baru ini dibatuh rapi di camatan biru mulut tempat yang gua bahkan lajara taziah kebetulan ini tumatian tumat dimana nampak batu menjadi tampakan kutat nengah berunding asyikin gitu nanti kan pake taryana dikat tumat dimana sangin cerah darah itu najis buat dia masuk neraka ada dua kematian yang dikategorikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mati sahib yang pertama mati karena kenarurung Tuhan dari atas misalnya dia bikin sambal subuh lam bikin jawab mati itu mati sahib namanya langsung masuk surga yang kedua itu mati mana dia masuk surga mati sahib saya tanya ibu yang ada di samping kiri sayang bu ini mati mana apalagi ini pun hadirin kau muslimin dan muslimat sidang jamaah tazkiratul maut yang sama-sama saya hormati kemudian catatan yang keempat yang di bawah malaikat adalah takdir baik dan buruk cilaga yang dikaupak makanya saya selalu sampaikan karim kunabaji musambayanta bajimu ibadata niyapili mikorragana ha'jimah kipoleh tunggal atang pilampah umrah tapi karim kipa mukoraka tiak lalu dijalacalai punanya periman tatarak rambi balata makanya apa ini siapa tau umukum membar insarih dairah Allah ta'ala kula jarakubaji mati dalam husnul khatimah ikatir tidak betul padatang tu inilu abadi ibadata abadi sambayan abadi puasa tazikirita yang kita hatirkan dalam sakarat kita kita muntah dari agama Allah maka kita akan masuk ke dalam neraka jahannam selama-lamanya mati dalam su'ul khatimah jadi jauh di negara yang perdi budiman kalau ada tentara polisi disini pasti tau siapa di perdi budiman perdi budiman adalah bandar narkoba gelas kakab yang ditembak kurang lebih 2 tahun yang lalu atas perintah Joko Widodo Presiden Republik Indonesia bagaimana tanggapan kita pasti menurut tanggapan tapi perdi budiman tak berneraka kenapa? dia adalah bandar barang haram bandar narkoba gelas kakab tapi kurang lebih 2 tahun yang lalu yang rajin nonton di TV One itu disiarkan langsung di TV One satu bulan sebelum ditembaknya perdi budiman dia sempat bertobat kepada Allah SWT dengan taubatan rasuha siang malam istighfar zikir untuk mengingat Allah dengan malam sholat lail pagi sholat duha bahkan di dalam detik-detik penembakannya perdi budiman sudah dibungkus wajahnya dengan kain tidak ada lagi yang keluar dari mulutnya perdi budiman kecuali dengan kalimat tawhid langsung ditembak begitu ditembak langsung jatuh karena memang penembaknya adalah penembak itu yang disiarkan oleh parlimat KNI dan PURRI bagaimana tanggapan Nabi? bagaimana tanggapan Islam? apa yang kata kita? itu menandakan perdi budiman masuk surga bahkan salah seorang KIAI KUDA KITA INDONESIA yang sering kita lihat di TV One di damai indonesiaku KIAI HAJI A'A GIM itu KIAI HAJI A'A GIM satu minggu setelah tertempatnya perdi budiman dia pernah bermimpi ketemu dengan beliau perdi budiman di suatu taman yang sangat hijau dan di belakang taman itu berdiri istana-istana mewah yang sangat indah dan koko lalu apa kata Nabi? Nabi pernah bersabda barang siapa yang pernah bermimpi ketemu dengan orang yang sudah mati bagaimanapun keadaannya di dalam mimpi itu maka itulah keadaannya di alam barzah atau di alam kubur itu menandakan perdi budiman masuk surga hadirin kaum musliming dan muslimah si dan jamaah tazkiratul ma'u yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya para lu tak pikir bahagian negeri akhirat 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 di banding dengan Nabi-Nabi yang lain dan Nabi kita dia minta kepada Allah Nabi ta'ala ya Allah ya Tuhan kami jangan panjangkan umurnya umatku seperti Nabi-Nabi terdahulu Nabi Ibrahim AS kurunlah bintang bilang tau murukna Nabi Musa AS kurunlah bintang bilang tau Nabi Nuh AS kurunlah bintang bilang tau bahkan Nabi Adam AS sisa putang murukna kini nampak di pamat Allah ta'ala Masya Allah iya mincana bikin lombok bakal liana itu pina bikin lak murukna oleh bakal maka umrah atau haji udah di sini kini sabedana nabi ada urat siapa tinggi 10 meter nabi rangai jaya ibu nabi 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 pagi nabi 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 sallam sang nabi 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 sallam nabi sallam meter tinggi nabi 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 anak jadi berapa anaknya siapa-apa berapa anaknya Nabi Adam anaknya Nabi Adam setiap lama yang sama-sama saya hormati sayangnya ini saya biasanya kalau memberikan tasia seperti ini disiapkan tisu tadi malam dikaramakan disiapkan saya tisu jadi kalau ada keringatku cepat saya hati-hati hadirin kemuslimin dan muslimat sedang jemaah atas kiratul mau yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih 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 Biasa dirampingan penjualan dari kita kan selamat menikmati Biasa dirampingan penjualan dari kita kan 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 yang sama-sama saya hormati yang ketiga dia tutup auratnya dan yang keempat tak terhadap suami Ya Rasulullah Saya ini kan istri Nabi Saya ini istri Rasul Masar dan rohnya kita bersuruh kepada kalau tidak Biasa dirampingan penjualan dari kita kan saya wanita yang paling duluan tercatat namanya di pintu surga adalah istrinya yang pertama saya tanya yang kedua yang ketiga yang ketiga lagu lantar mereka mereka tinru yang tanya roh nagupase lagi matanku ku tayangnya roh pangubi naburanengku saya akan dilakukan oleh malaikat Jibril mulai malam ini sampai jam 9 pagi Hai jangan karena bandingan butallah buhadinya kira-kira pada gua pasir lagi matahanku mudah karena umuran engku maatil romokona umpere tidak kulang apa-apa mengandung tapi tapi ibu bingung sempurna kera-kera terpisah kaya ngomong tersalahan kaya kaya tau jika ini janjurnya gendresa deko demi jaling karas kata jika temu cerita anjiw ibu kera terpisah mudapat kebolebole pura nena lakuran dalle negerang nikobinar pura nena ngapai asamu kelewong kongi kera-kera kera-kera terpisah tidak makan gajah gendresa semuanya semua bagi swansi kera-kera 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 apalagi ibu-ibu ibu-ibu yang sudah menikah itu paling gampang pergi umrah sekarang pergi umrah berapa? 20 juta sampai 30 juta antara kita tahu saja sebulan saja tahu gak ada kisah-kisah tidak akan jadi lampa agak apa yang ada boskah tapi ibu-ibu yang sudah menikah itu paling gampang pergi umrah saya pernah baca bukunya kitab hukun religion di catatan kaginya itu dikatakan barang siapa seorang istri yang menawarkan diri kepada suaminya dalam hal hubungan suami istri saya ulang dalam hal hubungan suami istri maka pahalanya sama dengan pahala ibadah umrah masalah kasar ada kamu dikut saya ini atau seri apa ini aku menghiburkan enak dan para para antara mereka pahalanya sehingga boleh begitu lampai umrah subhanallah apalagi kalau penggantin baru kalau penggantin baru satu malam bisa tiga kali umrah subhanallah hadirin kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanallah tapi pak ibu-ibu itu tulang rusuknya bengkok ibu-ibu itu tulang rusuknya bengkok kapan digerasi patah kapan dipirakan berbahaya kisah jemaah sunnah iya kan nih jadi pun pak bengkok memang tugasnya dia pergi serwat tunjuk sahabat yang saya ngejarah bengkok segera-segera mau melibu bengkok bengkok lalu sahabat itu melaporkan kepada umar bengkok 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 sahabatku umar kemarin itu saya datang di rumah ingin laporkan istri saya bahwa istri saya selalu mengumil segit-segit yang nyari-nyari bengkok tapi saya langsung pulang apakah umar bengkok wah sahabatku yang saya ingat di waktu istri saya melahirkan makanya bagaimana itu apa tapi bapak juga tidak perlu takut sama istri saya itu tidak pernah takut sama istri hanya istri saya lebih berani daripada saya hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi penambung terkini mari mati yang negara yang pasti salahkan yang luar biasa sebagian ulama mengatakan sebagian ulama mengatakan sebagian yang mengatakan dengan sisi buku lena dikabari Malaikat Israel akan datang menjemput orang kita, seluruh tubuh kita sudah memutar Andai keringasih ini sepatu kali Ibu-ibu majelis talim pasti hafal kesetnya itu Pabila datang Israel menjemputmu Sekujur tubuh menggigilnya Nampak apabila nasabu Malaikat Israel atau malakan maut Lagi abad dan jumpa anda jawa Yang ada keringasih menerima tu kali Minkah kira-kira hantik kamu menjemput dia Purnia bergantah Katera tetap bangka Lepasnya kita tambahkan kering Anginu para baju Jadi persoalan bagi kita Ketika nanti nengasih yang bikin halnya Purnia nanti pasir Salah salah jawaan yang Malaikat Israel Nalani rantu sangat singgah banjo Sebab mengapa? Kalau dia ahli ibadah Purnia pasang bayan tartara Nengapannya Malaikat Israel Atau malakan maut Nih ya berdalekat Tadi rapalat tu jawatan diri bawa bang Purnia pasang bayan kering Akan amantungi bawaan Nenyo pasang bayan amair Nenyo pasang bayan amair Nenyo pasang bayan amair Akan amair Iman al-ma'u Tama' kuh Iman al-ma'u Nenyo'an 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 Kaya minna Limangku Kupake Anulisik Kitabah Iyatum pakaiannya punya puluh anak magukan dikwipan turlima yang malakan maut lagi seribangkir batulah dibangkir apa-apa lagi nanti pasang banyak yang maagir malakal maut eh malakal maut kita maku liainu wallajah wakuri bangkir kuih ya minne bangkir kukupake alam pasang bayan barajama ya minne bangkir kukupake alam pasang bayan hari raya tina jana kukupake alam pangan bisarak saraf 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 selamat menikmati 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 amin selamat menikmati selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi